Hai guys perkenalin nama gua Jonas gua sekarang kerja sebagai blockchain developer di salah satu perusahaan blockchain di Indonesia gua abis ini mau nge-share dan ngebahas salah satu coin yang hype banget belakangan ini jadi kita langsung masuk aja ke videonya ya pertama-tama kita mau tebak-tebakan dululah ya soal koin yang tadi gua mention pertama kalian tahu nggak sih ICO terbesar di tahun 2017 kemarin yang kedua kalian pernah tahu nggak sih kalau di coinbase itu kalian sebenarnya bisa lo nge-staking koin ini dan dapat duit dari situ lalu yang koin yang punya konsensus mekanismenya itu proof of stake lalu ada isu-isu sebenarnya di luar sana bahwa koin ini sebenarnya adalah saingan berat ethereum network salah satu koin yang nomor dua salah satu koin terbesar gendak kedebak yaitu adalah tesus koin tanggal 1 Juli 2017 tesus melakukan ICO dan hanya dalam waktu 13 hari saja yaitu sampai tanggal 14 Juli mereka berhasil mendapatkan uang sebesar 232 juta dolar atau sekitar 3248 triliun rupiah nolnya ada banyak banget gitu kalau kita lihat dari ranking top 5 ICO terbesar di tahun 2017 tesus menjadi ICO terbesar setelah file koin dan diikuti oleh koin terkenal lainnya yaitu Sirin Labs Banker dan juga Polkadot tapi kalian harus berpikir juga kan kenapa sih kok banyak orang yang invest dan percaya sih sama tesus sebenarnya kelebihannya apa sih dari tesus protokol ini jadi fitur terkuat dari tesus adalah self-amending dan upgradeability dari protokol yang mereka punya setiap orang itu berhak untuk memilih fitur atau optimasi apa yang akan ditambahkan selanjutnya pada protokol sehingga protokol akan berkarakteristik sesuai dengan kemauannya komunitas untuk mendapat gambarannya coba yuk kita belajar dari karakter kirby siapa sih yang nggak tahu tentang karakter imut warna pink ini tapi mungkin untuk kalian yang belum tahu sebenarnya kirby itu adalah sebuah karakter pink yang bisa memakan elemen-elemen yang ada di sekitarnya dan memiliki kemampuan elemen tersebut nanti akan pada video itu akan menunjukkan kirby yang sebenarnya dia makan api jadi dia akan menjadi fire kirby dan bisa mengeluarkan apinya ya oke gambaran kasar dari fitur tesus tersebut adalah seperti ini kira-kira kita sebenarnya bisa menganggap kirby yang tadi itu adalah sebagai tesus protokol yang siap memakan elemen yang dipilih oleh komunitas atau elemen yang paling banyak dipilih contohnya sekarang kebanyakan orang akan memilih elemen api maka api akan dimakan oleh kirby jadi seketika kirby makannya api maka dia akan bertransformasi menjadi fire kirby nah sebenarnya elemen-elemen itu adalah fitur baru yang diterapkan oleh tesus protokol misalkan api itu sebenarnya adalah penyesuaian jumlah staking atau besi misalkan adalah optimasi alokasi memori pada smart contract dan tanah sebenarnya adalah penambahan block reward jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa ditambahkan dan disubmit proposalnya oleh komunitas juga jadi setelah masa voting dan testing fitur baru sudah selesai maka fitur tersebut akan diterapkan di mainnetnya tesus nah selanjutnya kita bakal bahas tentang konsensus mekanisme dari tesus kalian pasti udah cukup familiar dengan yang namanya proof of stake intinya kalian nge-stake atau nyimpen koin di wallet kalian lalu kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mining koin tersebut dan berlaku sebagai validator dari situ kalian akan mendapatkan insentif berupa koin-koin yang tadi kalian sudah simpan sebenarnya liquid proof of stake itu cukup mirip kalau di proof of stake tadi kita akan ngomongnya kita akan menjadi validator tapi kalau di liquid proof of stake kita sebutnya itu Baker dan kita wajib memiliki minimum 8.000 tesus koin untuk bisa mining tesus koin atau berlaku sebagai Baker ketika mining satu block maka seorang Baker akan mendapatkan 512 tesus koin sebagai hadiahnya pasti ada yang kepikiran pertanyaan ini kalau untuk menjadi Baker atau memvalidasi block kita itu perlu 8.000 maka satu tesus koin sekarang itu tiga dolar berarti kita perlu 24.000 dolar atau sekitar tiga ratusan juta rupiah berarti kamu perlu 300 juta untuk coba mining di tesus protokol banyak banget kan terus gimana dong supaya kamu mau bisa jadi Baker atau mungkin mau memvalidasi block untuk mendapatkan insentif tenang 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 tesus itu udah nyiapin yang namanya delegation jadi intinya kamu bisa ngumpulin tesus koin bareng-bareng sama orang lain supaya stakingnya itu jadi lebih dari 8.000 nanti kalian itu semacam meminjamkan tesus koin kalian ke salah satu Baker supaya kalian bisa nge-stake bareng dan mendapatkan block reward nanti setelah si Baker berhasil memvalidasi block maka kamu juga akan mendapatkan proporsi sesuai yang kamu pinjemin sebelumnya dong sebenarnya banyak kok yang nawarin jasa untuk delegation itu nanti listnya akan gue taruh di description ya kalau kalian mungkin ada yang mau jadi Baker gitu tapi gimana dengan smart contract development pada tesus sebenarnya smart contract pada tesus itu sudah meng cover banyak bahasa pemrograman yang membuat programmer bisa berkontribusi jauh lebih banyak bahasa utamanya sebenarnya adalah Michelson tetapi komunitas itu telah mengembangkan lebih banyak high level programming lainnya seperti misalkan smartpy yang adalah basenya bahasa python lalu V untuk kamu yang sudah cukup paham sama solidity atau LIGO itu bahasanya memakai python lalu Archetype itu untuk formal verification lalu ada Liquidity dan juga Morley dan jujur aja karena gue ini adalah programmer jadi gue bisa bilang sebenarnya dokumentasi dari bahasa-bahasa ini itu sudah cukup banyak dan cukup bagus jadi buat kamu yang mau belajar bisa mungkin googling-googling nanti pasti nemu deh banyak banget dokumentasi yang mempermudah kamu untuk belajar bahasa-bahasa ini oke sekarang gue coba recap hasil dari videonya tadi yang pertama adalah self-amending dan upgradability yang dimiliki tesus jadi protokol akan memiliki fitur sesuai yang diinginkan oleh komunitasnya yang kedua adalah Liquid Proof of Stake dimana kalian bisa menjadi baker dengan menyimpan atau men-staking 8000 tesus coin tapi kalian juga bisa mendelegasi tesus coin kalian ke baker lainnya dan yang terakhir smart contract development itu udah meng-cover banyak banget bahasa pemrograman dan memiliki dokumentasi yang bagus banget so, menurut kalian gimana tesus project itu? kalau kalian masih ada pertanyaan atau mungkin ada request topik selanjutnya bisa kalian komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga see you on the next video bye sub indo by broth3rmax